Raja Curanmor antar provinsi berhasil tersikat personil gabungan unit reskrim Polsek Jaluko dan Pores Moro Jambi. Yaitu mereka telah mencuri sepeda motor di beberapa kabupaten dalam provinsi Jambi hingga di Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kalimantan. Modus operandi kejahatannya, mereka membongkar Swiss kendaraan dengan kunci liter T. Dan juga mencuri kendaraan yang ditinggal hidup oleh pemilik. Setiap kendaraan curian disimpan dalam hutan, lalu dijual bila telah ditemukannya penada. Kapolres Moro Jambi, AKBP Ardianto katakan, 15 motor telah mereka curi. Namun baru 4 di antaranya yang berhasil ditemukan. Berjenis Honda Beat 1 unit, Honda Scoopy 2 unit, dan 1 unit motor Tril Kawasaki. Dia ditangkap setelah, sesaat setelah melakukan tindak bidana. Karena modusnya, tersangka itu mengambil dari rumah korban, kemudian disembunyikan di semak-semak. Kemudian setelah dinilai aman menurut para pelaku, baru kendaraan tersebut didatangi pada esokan harinya dan dibawa. Ini eksekutor atau gimana? Ketiga ini mereka sebagai eksekutor. Karena mereka sudah spesialis. Mereka tertangkap di kawasan hutan wilayah Nes Moro Jambi. Karena melarikan diri dari kepungan aparat, maka terpaksa kaki tersangka polisi tembaki dengan tima panas. Masing-masing bernama Lindra Gunawan, warga Sumatera Selatan, dan dua warga Kabupaten Tebo bernama Puji Guntoro dan Rizki Deni.